Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 22 September 2022 Selamat pagi Saudara-saudara warga GKJ Bandung yang terkasih. Kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini dibacakan dari Dua Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang kedua demikian. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Apa Yang Kau Punya. Saudara-saudara terkasih, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan kasihnya atas hidup kita. Melalui pernungan firman Tuhan pagi ini pun kita dihantarkan untuk mengenal kasih dan kepedulian Allah itu Terkhusus kepada orang-orang miskin dan tertindas. Yaitu dalam kisah seorang janda dengan dua orang anak yang dilanda kemiskinan. Kisah ini seolah menggambarkan keadaan kehidupan manusia ketika tidak ada lagi daya. Tetapi justru di dalam keadaan itulah kita melihat bagaimana Elisa hadir dan ia menyatakan kuasa Allah di dalam kehidupan janda miskin itu. Kehidupan manusia memang kadang dihadapkan pada kenyataan yang sulit. Persoalan-persoalan bagaikan tembok yang menghalangi langkah dan pandangan kita. Di saat seperti itu banyak orang mungkin menjadi lemah, putus asa, sulit bersyukur dan kurang menghargai apa yang dimilikinya. Lihatlah perkataan Nabi Elisa kepada janda miskin itu. Apa yang dapat ku perbuat bagimu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Apa yang kau punya, apa yang ada pada kita menjadi sarana. Mungkin hal itu dalam pikiran kita kurang berguna, kurang penting dan tidak ada artinya. Tetapi apa yang Tuhan taruh dan percayakan dalam hidup kita, di tangan Tuhan itu bisa menjadi sarana yang luar biasa. Janda itu hanya punya satu buah buli-buli berisi minyak. Dengan minyak yang sedikit itu Tuhan sanggup melakukan mujizat, sehingga semua hutang janda itu terlunasi. Jika hari ini kita menghadapi tantangan kehidupan, mungkin inilah saatnya kita bawa pergumulan kita itu kepada Tuhan di dalam doa. Dan mulai melihat apa yang bisa kita lakukan dengan yang ada pada kita saat ini. Biarlah kita melakukan dengan setia, dan kalau tangan Tuhan terus bekerja, hasilnya pasti luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Biarlah hal-hal sederhana dalam hidup kami menjadi sarana-sarana bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah kami menghargai setiap talenta, setiap berkat, setiap hal yang Tuhan taruh. Dan biarlah kami terus mempercaya Engkau, Allah yang memelihara kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.